Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel wabu le deso Oke jadi hari ini saya akan mencoba Percobaan penetasan telur puyuh ya teman-teman Untuk bahannya sendiri saya menggunakan kardus bekas Untuk lebih lanjutnya tonton terus video ini sampai selesai Oke jadi hal yang utama adalah persiapkan telur puyuhnya itu sendiri Ini telur puyuh saya dapat per hari ini Jadi masih fresh ya teman-teman Saya dapatkan dari peternak puyuh di sekitar rumah saya Oke teman-teman setelah kita siapkan telur puyuh Kemudian kita pilih telur puyuh yang kualitasnya bagus Kita pilih telur puyuh yang tidak redak Dan kita pilih telur puyuh yang tidak tertempel kotoran puyuh tersebut ya teman-teman Jika ada yang redak atau ada yang tertempel kotoran kita pisahkan Dan untuk telur puyuh yang panjang tidak normal atau yang pendek Kita pisahkan juga Untuk disini saya memilih telur puyuh yang ukuran normal ya teman-teman Agar kualitas penetasan nanti Telur puyuh tersebut menetas dengan sempurna Dan untuk presentasi juga maksimal Untuk harganya itu sendiri telur puyuh ini Saya ngambil dari peternak langsung Yaitu seharga 600 ya per butir Untuk telur vertil Dan untuk telur yang biasa Dihargai dengan 300 per butir Oh iya teman-teman Jika nanti inkubator kardus ini berhasil Saya juga membuka pemesanan Untuk di daerah jawa Jika telur ini menetas dengan presentasi yang lumayan tinggi Dan untuk pemesanan nya sendiri Nanti saya cantumkan Nomor WA saya ke deskripsi di video saya Untuk pemesanan itu sendiri Nanti ada jarak waktu kurang lebih 2-3 hari Jadi untuk pemesanan tidak bisa dandakan ya teman-teman Karena saya nanti akan membuat Jika pemesanan sudah dibuat Untuk tutorial juga nanti saya akan buatkan Di video selanjutnya Di konten selanjutnya Maka kembali lagi ke Proses pemilihan telur puyuh Setelah kita Pilih telur puyuh yang kualitasnya bagus Kita tatu tangan rapi Kemudian setelah itu nanti kita pindahkan ke Rak Penetasan rap di dalam inkubator Kita pilih telur dengan teliti Supaya nanti hasilnya maksimal dan hasilnya banyak yang meletas ya teman-teman Untuk menetasan telur puyuh itu sendiri Kurang lebih 16 hari ya teman-teman Dari awal kita mulai meletakkan ke inkubator Dan ini hasil pemilihan telur puyuh Setelah dipilih satu persatu Setelah itu nanti kita siapkan Nampan untuk lembapan Untuk lembapan Di bawah Rak telur Seperti ini inkubatornya ya teman-teman Setelah itu kita masukkan air ke dalam Nampan Atau ada yang lain Dan kita kasih air sesuai dengan Batas nampan tersebut ya teman-teman Setelah itu kita periksa Inkubator kartus tersebut Untuk Kita ambil rak telur tersebut Karena setelah ini Saya akan meletakkan Nampan tersebut ke dalam inkubator Kita ambil nampannya Lalu kita letakkan Di dalam inkubator tersebut Kita ambil dua nampan Yang terisi air Kemudian Jika rasanya Airnya kurang Kita tambahin Kenampan tersebut Setelah itu Kita pindahkan Telur yang tadi Yang kita sudah pilih Kita pindahkan ke dalam rak telur Nah seperti ini Jika letak Kita pisahkan Kemudian kita Letakkan ke dalam rak telur Kita Pelan-pelan saja teman-teman Meletakkannya Supaya telur tidak retak Ataupun pecah Jika ada telur yang Sekiranya masih kurang bagus Kita pisahkan juga Nah untuk Mempersingkat waktu Saya Percepat Untuk penataan telur Kedalam rak Kedalam rak Inkubator Saya tata Dengan rapi Dan saya Sedikit memilih Juga barangkali tadi Pada saat Pemindahan Kedalam Pemilihan Ada yang Redak Ataupun Ada yang Kurang baik Telur tersebut Saya rapihkan Dan saya Masukkan ke dalam rak Untuk Inkubator ini Yang saya buat Dengan kapasitas 300 petir Puyuh Petelur Dan untuk Nantinya Jika Masin tetas ini Berhasil Menutaskan Masin tetas ini Juga bisa digunakan Untuk Ayam Petelur Ya teman-teman Dengan kapasitas Yang berbeda Untuk Nantinya Juga Untuk Suhunya Untuk Ayam Petelur Juga Berbeda Untuk Puyuh Sendiri Dengan Suhu Yang saya Buat Adalah 37,9 Untuk Lampu Menyala Dan 34 Untuk Lampu Padam Nanti Untuk Suhunya Itu Stabil Antara 38 Sampai 34 Derajat Celcius Teman-teman Untuk Kelampapannya Sendiri Kurang Lebih 50% Dan Untuk Perkembangannya Nanti Saya Rangkum Dari Hari Pertama Sampai Hari Penutasan Telur Tersebut Untuk Itu Teman-teman Yang sudah Menonton Video Ini Tonton Videonya Sampai Selesai Dan Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Dan Menyalakan Lonceng Agar Mendapatkan Notifikasi Dari Channel Ini Dan Bisa Melihat Perkembangan Musim Penutasan Telur Karena Nanti Saya Akan Buatkan Video Dari Hari Pertama Sampai Hari Penutasan Saya Rangkum Dan Saya Upload Kembali Di Channel Ini Untuk Itu Bagi Teman-teman Yang Ingin Tahu Perkembangan Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Ya Teman-teman Setelah Selesai Penataan Kemudian Kita Pindahkan Ke Mesin Equipator Ya Teman-teman Kita Pindahkan Dengan Hati-hati Dan Setelah Itu Kita Periksa Tempat Bohlam Ya Teman-teman Kita Periksa Dan Kita Pasang Bohlam Saya Menggunakan Bohlam Tiga Dengan Daya Lima Watt Per Bohlam Ya Teman-teman Kita Pasang Ketiga-tiganya Setelah Itu Kita Rapihkan Jika Ada Telur Yang Kurang Rapih Kemudian Kita Tutup Incubator Tersebut Setelah Setelah Kita Colokkan Kemudian Incubator Menyala Nah Seperti Inilah Incubator Yang Sudah Menyala Oh Ya Untuk Sensor Saya Lupa Diletakkan Di Atas Telur Untuk Sensor Suhunya Tersebut Nah Seperti Ini Teman-teman Jika Mesin Incubator Sudah Menyala Untuk Suhunya Sendiri Untuk Penetasan Telur Puyuk Di Angka 37,9 Sampai Dengan 38,4 Ya Teman-teman Jadi Suhu Normalnya Di Angka 38 Sampai Dengan 38,4 Ya Teman-teman Untuk Nantinya Jika Sudah 3 hari Proses Pengeraman Di Proses Pembalikan Saya Ubah Ke 38 Sampai Dengan 38,7 Ya Teman-teman Untuk Pembalikan Telur Sendiri Saya Balik Dalam Satu Hari 3 Kali Ya Teman-teman Sampai Hari Ke 14 Jadi Nanti Telur Semasa Dibalik Dalam Satu Hari Yaitu 3 Kali Pembalikan Dan Untuk Pemberhentian Pembalikan Saya Patok Ke Hari Ke 14 Sampai Dengan Menetasnya Telur Terima kasih Pembalikan